Hey semuanya, welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku, Petrissika Jadi hari ini aku bakalan kasih tau kalian Haircare rutin aku, perawatan rambut Karena kan rambut aku tuh sering banget Di warna, terus juga sering Banget aku bleaching gitu ya Terus kalo misalnya kebanyakan orang Itu kayak warna rambut itu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu Nah kalo aku kadang itu 2 bulan Sekali kayak aku ganti warna rambut gitu Jadi dulu tuh kulit rambut aku Bener-bener kering parah guys Jadi bener-bener kayak keliatan bercabang, terus rontok Kering, pokoknya bener-bener gak sehat Dan setelah aku nyobain Produk shampoo ini, bener-bener Bikin rambut aku lembut, seperti yang kalian liat ini Ini tuh bener-bener lembut banget nih Bahkan kalian pasti tau Aku tuh sering banget curly rambut aku Nah, walaupun Kenasnya catok, tapi rambut aku tuh Tetep keliatan sehat gitu Setelah aku kramas, pasti hasilnya bakalan Gak seperti ini, halus banget Nah, buat kalian penasaran apa sih perawatan rambut dari aku Kalian wajib banget tonton video ini sama abis Dan jangan lupa body like dulu Nah, terus kalian pasti tau Rambut aku dulu tuh kayak tipis gitu Karena aku kan sering banget ya Kayak catok rambut Terus rambut aku tuh sering banget rontok Kalau misalnya aku keluar, itu rambut aku bener-bener kayak Rontok banget gitu loh guys Apalagi kalau misalnya aku tuh kayak keluarnya agak jauh Dan rambut aku tuh gak aku kuncir Itu pasti bakalan rontok gitu setelah disisir Terus aku punya tips buat kalian Yang pengen kayak keluar jauh Pake sepeda motor Tapi rambut kalian gak rontok Jadi aku saranin kalau misalnya kalian pengen kuncir Itu jangan kuncernya kayak agak ke atas gitu Karena nanti rambut kalian bakalan kayak goyang-goyang gitu ya Nah, itu kalau misalnya kena angin Rambut kalian tuh bakalan kayak sulit banget diatur Terus alhasil rontok gitu Jadi aku saranin kalian kuncernya itu kayak Di samping gitu Terus kuncernya agak ke bawah gini gitu ya Jadi rambut kalian gak bakalan kena angin gitu Jadi gak bikin rontok gitu Nah, terus perawatan rambut yang aku pake Itu dari Aloe Vera sih Karena kalau menurut aku Aloe Vera tuh bagus banget untuk menyuburkan rambut Terus juga Kalau misalnya kalian punya masalah rambut yang kering Aloe Vera tuh bagus banget untuk ngelembapin rambut juga Tapi gak bikin kayak berminyak gitu ya Di rambut kayak sehat gitu loh guys nih Kalian bisa liat Ini kan rambutnya keliatan sehat gitu ya Gak berminyak gitu Atau gak lepek juga Jadi ini bener-bener halus banget Dan kalian tau gak sih Perawatan rambut yang aku pake Adalah dari Natur Dan ini tuh bener-bener real aku pake Jadi bukan di Endart Dan untuk variannya itu aku pake yang Aloe Vera Karena Aloe Vera tuh kan bagus banget ya Untuk menyuburkan rambut gitu Jadi cocok banget di rambut aku yang sering banget rontok Karena aku takut kalau misalnya rambut aku tuh botak lagi di bagian sini Jadi aku pake yang varian Aloe Vera Dan ini tuh bagus banget Karena bikin lembut gitu loh di rambut aku Jadi aku bener-bener suka banget Bahkan aku sampe beli rangkaian produknya tuh lengkap guys Mulai dari sampo sampe hair vitaminnya Karena aku juga sering banget kan kayak nyatok rambut gitu Dan aku bakalan jelasin terlebih dahulu ke kalian untuk samponya Nah jadi untuk samponya itu aku pake Natur yang natural extra sampo Yang varian Aloe Vera Jadi ini fungsinya untuk menutrisi rambut Dan juga menjaga kesuburan rambut Jadi pas banget karena rambut aku tuh kan kayak sering banget rontok Jadi aku pake yang varian Aloe Vera ini Terus kalau untuk sampo ini Ini tuh banyak banget busanya Jadi aku suka banget Dan ini aku beli yang isinya tuh 140ml Jadi kayak lumayan banyak Terus juga karena ini packagingnya tuh simple gitu Ini tuh kalau misalnya aku bawa kemana-mana Juga muat di tas aku Jadi aku suka banget pake sampo ini Next adalah yang gak boleh ketinggalan untuk perawatan rambut dari aku Karena aku tuh tipe orang yang jarang banget kesalahan Jadi aku lebih milih untuk perawatan rambut di rumah Dan untuk step selanjutnya adalah pake conditionernya Ini tuh bener-bener wajib banget Dan aku bener-bener rekomendasiin produk ini ke kalian Ini yang varian olive oil dan juga Aloe Vera Jadi ada kayak kandungan minyak setun yang bagus banget untuk ngebaikin wajah juga Terus juga bagus untuk menyuburkan rambut Dan setelah aku pake conditioner ini Di rambut aku tuh bener-bener halus banget guys Jadi kalau misalnya kalian tuh sering banget rambutnya diwarna Terus kena blecing Terus juga kayak rontok Itu aku saranin kalian jangan cuma pake sampo aja Tapi juga pake conditionernya Jadi biar lebih bagus lagi gitu loh untuk menutrisi rambut kalian Nah terus untuk manfaat Dari nature conditioner yang olive oil dan juga Aloe Vera Ini tuh bagus banget untuk melembutkan Menutrisi dan menjaga kesuburan rambut Jadi biar rambut kalian itu juga gampang banget diatur Terus juga biar lebih halus gitu Next aku juga pake hair meshnya Ini juga salah satu yang penting bagi aku Karena rambut aku tuh mungkin bisa dibilang kurang sehat gitu Karena juga sering banget diwarna Jadi aku selalu membutuhkan hair mesh Nah untuk hair meshnya aku biasanya pake 1 minggu 2 kali Jadi kalo misalnya rambut aku tuh kayak bekas aku Catok gitu ya Biasanya tuh kan pasti bakalan kering gitu kan di bagian sini Terus kadang kayak keriting gitu kan Jadi kalo misalnya kalian pakein hair mesh Nanti bakalan kayak balik lagi gitu loh Terus juga lebih halus Dan lebih sehat juga Jadi aku bener-bener saranin Kalian juga nyobain untuk hair meshnya ini Terus untuk hair meshnya ini Aku suka banget karena packagingnya tuh sasetan gitu Karena aku tipe orang itu yang jarang banget di rumah Jadi kalo misalnya aku keluar Pasti aku selalu bawa kayak perawatan rambut juga Dan karena ini packagingnya sasetan Jadi gampang banget aku bawakan mana-mana gitu Terus ini isinya juga banyak banget guys Ini tuh isinya 15 gram plus 7,5 gram Terus untuk cara pemakaiannya Ini kalian pake setelah sampul, conditioner Baru ke hair mesh Jadi aku biasanya kayak 3 urutan gitu ya Ada beberapa orang yang pakenya tuh sampul Setelah itu pake hair mesh Itu juga boleh Tapi kalo aku kayak lebih bagus lagi Kalo misalnya aku pake sampul, conditioner Terus ke hair meshnya gitu Jadi biar rambut aku tuh lebih halus lagi gitu loh Terus untuk hair mesh ini Cara pakenya juga gampang banget Setelah kalian pake conditioner Terus kalian bilas Kalian bisa langsung pake hair mesh ini Dan kalian diemin sekitar 2 menitan gitu Baru kalian bilas lagi pake air Next aku juga pake hair tonicnya Ini yang varian aloe vera juga Terus ini untuk manfaatnya Menjaga kesuburan rambut Nah terus untuk cara pakenya Ini tuh kalian kocok terlebih dahulu Dan kalian semprot ke ujung kepala Setelah itu kalian pijut-pijut gitu Jadi fungsinya tuh biar rambut kalian tuh cepet subur gitu loh Terus juga biar lebih sehat gitu Next adalah produk yang gak boleh ketinggalan Jadi aku tuh kan sering banget nih catok rambut Jadi aku sebelum catok rambut Selalu semprotin nature hair vitamin ini Itu yang varian aloe vera extra dan pro vitamin B5 Dan untuk manfaatnya Jadi ini untuk melembutkan dan menutrisi helen rambut Terus ini juga memberikan kesejukan di kulit kepala Dan ini memberikan kilau alami gitu di rambut Nah ini tuh juga kayak bikin harum gitu loh di rambut Terus juga bikin halus Jadi kalau misalnya kalian tuh sebelum catok Itu aku saranin kalian semprot ini terlebih dahulu gitu ya Jadi biar rambut kalian itu gak rusak Kena catokan Nah setelah kalian selesai curly Atau catok rambut gitu Kalian bisa semprotin lagi Kayak di darat jauh gitu ya Jadi biar rambut kalian itu harum Terus juga gak bau asap Karena biasanya kalau habis dicatok itu kan kayak bau asap gitu ya Jadi aku saranin kalian semprot lagi pakai ini Nah terus setelah aku pakai perawatan rambut dari Natur Aku tuh kayak ngerasa rambut aku lebih sehat daripada yang dulu Terus juga lebih halus Kalau dulu tuh rambut aku bener-bener sulit banget diatur Terus juga gampang banget rontok Tapi kalau sekarang bener-bener kayak lebih sehat nih Kalian bisa lihat Rambut aku udah beda daripada yang dulu Kalau dulu tuh kan kayak kering banget gitu kan Kalau sekarang udah agak lembab Bahkan kemarin tuh ini tuh aku catok gitu ya guys Tapi Kalian bisa lihat di ujung rambut aku tuh Gak keliatan bercabang sama sekali nih Padahal kalau misalnya kalian tau Dulu rambut aku aku giniin aja itu udah rontok banget Tapi kalau sekarang udah gak Nih sehat banget ya Nah terus kondisionernya ini Bener-bener bagus banget Kalian menurut aku Jadi ini tuh yang bikin rambut aku tuh mudah banget diatur Terus juga lembut Dan juga gak lepek sama sekali Jadi aku bener-bener suka banget sama kondisioner ini Bahkan nih kalian bisa lihat Ini tuh udah tinggal setengah guys Karena Aku kan tiap keramas itu Satu minggu tiga kali Jadi aku tiga kali pakai kondisioner dalam seminggu Makanya ini udah tinggal setengah Dan ini tuh bener-bener bagus banget Nah jadi itu aja sih untuk perawatan rambut dari aku Dan aku harap bermanfaat banget kalian Nah kalau misalnya kalian mau beli produknya Itu banyak banget di supermarket Karena kemarin itu aku cek di supermarket juga ada Terus aku biasanya kayak belinya di Shopee sih Karena aku kan anaknya Shopee banget Nah kalau misalnya kalian mau beli di Shopee juga Sama kayak aku Nanti aku bakalan taruh linknya itu di dashboard Jadi kalian bisa langsung cek out ya Siap guys Jadi itu aja sih untuk video darahku Aku harap kalian suka dan semoga bermanfaat Jangan lupa buat di like Kemudian di subscribe Bye See my next video Sampai jumpa